Shalom saudaraku Saat ini saya akan menyampaikan sebuah hikmat Bagi kita dengan judul hikmat dibalik masalah Dengan mendatasaranya pada Filipi pasal 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Saudaraku Jangan pernah lagi kita berkata bahwa Masalah saya berat sekali Ada kisah seorang penjaga sekolah Kita sebut namanya Patono Dia bekerja dengan sangat keras untuk membersihkan sekolah Sudah puluhan tahun Patono bekerja Beliau punya kelemahan yaitu beliau tidak bisa membaca dan menulis Alias mohon maaf buta huruf Tetapi Patono sangat memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat baik Bahkan sangat santun Dalam menyapa baik guru Orang tua murid Bahkan anak-anak murid sekendiri Suatu waktu ada kebijakan baru yang diganti Ketika pergantian kepemimpinan kepala sekolah Kepala sekolah yang baru mengendaki Supaya semua orang yang bekerja Harus bisa membaca dan menulis Maka otomatis Patono kehilangan pekerjaan Karena beliau tidak bisa membaca dan menulis Patono sangat sedih Beliau tidak berani untuk langsung pulang ke rumah Untuk menceritakan hal ini kepada istri dan anak-anaknya Patono memilih satu sudut Di sekolah itu Dimana ada bekas kios Yang sudah lama tutup karena pemiliknya meninggal dunia Sambil termenung Patono berdoa Ia menyeteskan air matanya Selesai berdoa tiba-tiba muncul di dalam benak Patono Suatu ide segar Bahwa saya ingin untuk Menjual jajanan bagi anak-anak sekolah Saudara Baggayung bersambut Tiba-tiba tampak di depan Patono Anak dari pemilik kios tersebut Patono langsung mengutarakan Niatnya untuk Membuka kios itu Anak sang pemilik kios itu Mengizinkannya Dan dia memberikan Patono Harga sewa yang sangat murah Lalu Patono mulai melakukan usahanya Beliau membuka kios jajanan Dan karena keramahannya Kiosnya Sangat laris Anak sekolah dan orang tua Sangat banyak yang belanja di kiosnya Tidak butuh waktu yang lama Patono sangat maju Ada produsen-produsen jajanan Yang datang menitipkan Produsurnya Di toko Patono Maka tidak lama Patono sudah menjadi seorang yang sangat sukses dan kaya Patono ingin untuk Membuka rekening di bank Menabung Hasil usahanya Tapi karena beliau Punya keterbatasan Tidak bisa membaca dan menulis Beliau harus dibantu oleh karyawan bank Ada seorang karyawan yang iseng bertanya kepada Bapak Pak Bapak tidak bisa membaca dan menulis saja Bapak bisa sekaya ini Apalagi kalau Bapak bisa membaca dan menulis Pasti Bapak bisa lebih kaya lagi Dengan rendah hati Patono berkata Mbak Kalau saya bisa membaca dan menulis Pasti sekarang saya masih menjadi seorang penjaga sekolah Dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan saja Saudara apa yang kita anggap musibah Ternyata Tuhan bisa membalikan kayaan menjadi berkat Karena dibalik setiap masalah Tuhan sementara mempersiapkan berkati yang tak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan Jadi Sikapilah dengan sabar Dan bijaksana Lalu lakukanlah bagian kita secara Maksimal Setelah itu biarlah Tuhan melakukan bagiannya Sekalipun seolah-olah kita menganggap bahwa tidak ada pertolongan Dan jalan keluar Di dalam setiap persoalan dan pergunggulan hidup kita Mari saudara Mengalirlah seperti air mengalir Jangan berusaha untuk berontak dan menyalahkan siapapun termasuk menyalahkan Tuhan Sebuah saudara 1 Samuel pasal 16 ayat 7 Manusia melihat apa yang dilihat mata Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan Dan ia sementara menyiapkan rencana-rencana terbaik Kepada kita Yang selalu datang dalam doa dan ucapan syukurnya Berkat itu tidak selalu berupa emas Tidak selalu berupa intan permata atau uang yang banyak Bukan pula saat kita ada di rumah mewah Bukan pula saat kita sementara berhasil Namun berkat itu adalah Saat kita kuat di tengah-tengah situasi Dimana kita mengalami keputus asaan Saat kita mampu untuk bersyukur Tak kalah kita tidak punya apa-apa Kita mampu tersenyum Saat Sementara diremehkan dan direndahkan orang Kita mampu untuk tetap taat Walau hidup ini teramat berat Tuhan Yesus selalu punya rencana indah Dalam hidupmu dan hidupku Karena itu jangan pernah berkata Masalah saya terlalu berat Filipi pasal 4 ayat 19 Allah ku akan memenuhi kamu dengan segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaan yang Di dalam Kristus Yesus Tuhan Yesus Memberkati kita Tetap semangat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!